Intro Baiklah teman-teman semua Hari ini saya mau bikin Sambal urap tahan lama ya Maksudnya enggak mudah basi Caranya nanti akan saya tumis Ada setengah buah kelapa Ini tidak tua tidak mudah ya Jadi sedeng Kemudian Boleh pedas boleh enggak Ada dua buah cabai keriting Kemudian rawit merahnya empat Ini rawit hijaunya dua Tiga siung bawang putih Daun jeruknya saya pakai lima Kemudian kencurnya secukupnya Saya pakainya kecil-kecil gini Empat Lalu boleh pakai terasi dan boleh tidak ya Saya pakai terasi sedikit Garam dan gula jawa Yuk lanjut saja kita bikin Baiklah teman-teman Ini saya akan masukkan daun jeruknya ya Kemudian Kencur Cabai Semuanya akan saya blender Boleh di blender Boleh dihaluskan dengan ulekan Ya Kita blender dulu ya Ini teman-teman Bumbunya sudah saya haluskan ya Kemudian saya mau tumis kelapanya Gampang kan bikinnya Kita akan menumis bumbunya Kira-kira Masukkan dua sendok makan minyak goreng ya Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Harum Balon jeruk Bawang putih Rasinya harum banget Pakai api kecil ya Kecil ke sedang Ini kita masak dulu Sampai dia mateng Ini kita aduk-aduk ya Biar mateng Biar tanek matengnya ya gitu loh Nah Ini dicobain Kurang garam atau kurang gula Kalau menurut saya ini sudah oke banget Saya tunggu sampai bumbunya mateng Baru saya akan masukkan kelapanya ya Kalau dikira-kira kurang mateng Bisa ditambahkan air Jadi teman-teman Sebelum kelapanya masuk Ini bumbu harus sudah mateng dulu ya Supaya dia tahan lama Nah Ini tadi saya tambahkan air sedikit Saya maunya tuh benar-benar Bumbunya mateng dulu Baru kelapanya masuk Oke Kita cobain disini ya Kurang apa-kurang apa Kemudian Kalau sudah mulai berbuih-buih begini ya Mulai mendidih Saya masukkan kelapanya Disini ya Sambil diaduk Kemudian teman-teman Di tahap ini Kalau misalnya mau pakai Kaldu bubuk boleh Enggak Pakai kaldu bubuk juga boleh ya Sesuai selera aja Ini kita tumis Sampai dia mateng Dan agak kering Saya tambahkan minyak sedikit ya Supaya agak kering sedikit Sekitar 1 sendok makan Nah teman-teman Nah teman-teman Kalau ini sudah mulai kering begini Sudah enak ya Sudah kita cobain Sudah cukup Kita angkat deh Matiin kompornya ya Masak air secukupnya Masukkan garam Lalu Sediakan air dingin Nah air dingin ini Fungsinya Supaya sayurannya Setelah mateng Kita akan pindahkan Ke air dingin ya Supaya warnanya Tetap hijau Kita masukkan sayurannya Kita masukkan kangkuh Di sebelahnya ya Nah ini kangkuhnya sudah mateng Saya akan masukkan ke dalam air dingin Di sebelah sini Supaya tetap hijau Warnanya Taruh disini ya Kemudian ini payanya kan belum mateng nih Kalau paya kan lama Pepaya Jepang Kemudian Ini pepaya Jepangnya juga udah mateng Saya angkat Lalu saya akan masukkan ke dalam Air dingin juga Air dinginnya dikasih es ya Terus Seharusnya pakai air mateng Saya masukkan Toge Dan kacang panjang Toge nya itu gak usah lama-lama Baiklah teman teman-teman Ini udah mateng ya Saya merebus sayurannya Secukupnya yang saya mau makan hari ini Sekarang maksudnya Saran penyajian ya Disini Ambil sayuran seperlunya aja Oke ini kan sayurannya tetap hijau ya Kemudian saya mau ambil bumbunya Secukupnya juga Kita campur deh disini Nah bumbunya ini tahan lama sampai seharian ya Dan kalau tidak mau langsung dimakan Bisa dimasukkan ke dalam Tempat seperti ini Masukkan ke kulkas Besoknya lagi Kita angetin Tetap enak ya Saya biasanya ya Nyimpen bumbu seperti ini Bisa sampai seminggu di kulkas Tapi saya hanya menyarankan 3 hari aja ya Oke ini siap dinikmati dengan nasi hangat Sebentar ya saya ambil nasinya dulu ya Nah teman-teman saya mau makan ya Saya cobain bu ininya Selamat makan Anak Saya kan udah makan ya Terus ini Saya mau simpen Buat dipakai besok-besok Teman-teman Ini dia resep Sambal urat Bertahan lama Ala saya Silahkan dicoba ya Rasa Sesuaikan dengan selera masing-masing Mau pedas Manis Asin Dan penyimpanannya Di dalam kulkas Di bawah Bisa 3 hari Kalau di freezer Bisa 1 minggu Atau 1 bulan Sebelum pemakaian Dihangatkan dulu ya teman-teman ya Jadi merebus sayurannya Seperlunya aja Baiklah Ini dia resep dari saya Terima kasih banyak Yang sudah setia menonton video saya Yang sudah like Yang sudah komen Atau yang baru bergabung Yang belum subscribe Ditunggu ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Dinyalakan tombol loncengnya Sampai jumpa lagi Semoga bermanfaat Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi